gigi lu kuning bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali 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 jadi hari ini kita bakalan ngulik-ngulik tentang beberapa cara netizen menghujat jadi kita ketahui sendiri ada banyak banget bukan satu atau dua tapi kayaknya ribuan jadi netizen kita kalau aku liat-liat jadi aku liat-liat dari kata-katanya artis yang ada di tv-tv seakan-akan netizen itu jadi orang yang kayak maha benar jadi sampai disebut netizen maha benar jadi sempat ada beberapa artis juga yang mengatakan bahwa netizen itu mengalahkan apa namanya seakan-akan mau menjadi Tuhan jadi ngatur-ngatur apalah pokoknya isinya nah di video kali ini kita akan ngebacain guys beberapa hujatan netizen yang dilontarkan kepada beberapa artis kita jadi sebenarnya sih ini tuh gak penting ya cuman cuman kayak ya seru aja gitu seru gimana ya serunya ya seru aja gitu yuk tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku selanjutnya bakal bikin banyak video siap harinya ada upload siap harinya biar semangat kalian harus kita bakalan ngebahas tentang Giselle jadi buat kalian yang belum tau atau gak update di instagram mungkin kalian apa namanya kalian terlewati oleh kabar-kabar tapi buat kalian yang update banget sama kabar-kabar yang ada di instagram pasti kalian tau lah ini ya jadi kabarnya kan abis cerai si Giselle terus baru berapa bulan ya gak apa sampai sebulan kayaknya gak lebih dari itu terus tiba-tiba dia menggandeng Wijin yang dimana Wijin itu adalah mantannya Agnes Mo dan kalian tau gimana responnya masyarakat indonesia kalian tau sih semuanya tapi ini kan yang ada di instagram gitu ya kan jadi yang ada-ada aja terus aku tuh setiap liat komenan setiap liat uploadannya itu yang sama Wijin atau yang sama siapa pasti ada hujatan disitu gitu nah aku udah screenshot beberapa hujatan dan aku mau kasih liat ke kalian gitu biar kita bacain sama-sama nih 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 aku kasih liat langsung ini nih biar kalian liat langsung jadi yang pertama kita bacain ya ampun ini mah gila sih ini Giselle perempuan kegatelan begitu cerai langsung gandeng gembitan gila sih ini gila ini gila ya maksud aku tuh maksud aku tuh ya kenapa dia sampe ngejudge Giselle itu kegatelan gitu padahal dia hanya orang yang tidak kenal Giselle gitu ya gimana ya aduh itulah terus lanjut ih katanya dari Eca aku bacain langsung aku nih ya dari Eca 6-6-6-50 ih kalo diliat-liat sih mecin eh salah alias si Wijin mirip banget ya sama Vicky Prasity mirip banget sama Vicky Prasity hati-hati kayak Giselle takutnya sifatnya juga mirip mirip lagi kayak Vicky suka memanfaatkan wanita kayak doang ya ampun guys itu hanya adalah lewat-lewat masih banyak yang lucu dari Gungari 15 Saturas maksudnya apa kecemas nih lagi nih ada nih Giselle tuh sensasi Giselle apa gimana sih ya Giselle dari akunnya nih nama akunnya Aprilia Kumalasari Giselle tuh sensasi sok nangis-nangis padahal kan yang gugat yang gugat dia karena ada Wijin belum cerai aja belum cerai aja dah sama Wijin gak malu banget ya ampun kalau aku jadi Giselle ya ya ampun ada tabblok aku dapet Instagram kalau dihina kemudian jangan jauh jangan jauh ya ampun ya guys kalau misalnya nih kalau misalnya si Giselle tuh nangis-nangis di depan media ngomongin perseriannya kenapa kalian bilang dia sensasi aku aja nih aku aja nih lihat orang jalan lewat mungut sampah aja pemulung pengemis itu lihat mereka jalan aja aku udah nangis saking siapa tau emang Giselle tuh cepet nangis gitu loh maksudku jadi guys jangan-jangan jangan seuzan dulu lah kalian itu ya ampun terus aku bukan ngebelain Giselle ya aku juga posisinya juga sebagai netizen kan kemudian nah dan ini nih orang dan seringnya terjadi adalah netizen itu sering banget kayak seakan-akan menjodohkan orang kamu tuh cocoknya sama ini gak boleh sama itu kamu cocoknya nih banyak banget ganteng ganteng papa gading kemana-mana ada juga yang bilang cocoknya sama papa gading ada juga yang bilang lebih baik gading ya ampun Tuhan itu lah pokoknya terus semoga papa gading dapat wanita yang lebih baik dari ibu ini kita lewatin Giselle lah udah ini masih ada yang lucu lagi guys kita lanjut ke artis selanjutnya yaitu Young Young Likes jadi dia nge-upload foto yang ini aku tunjukin foto yang ini lah kalian tau lah jadi itu kan kemarin tuh sempet trending kan trending berapa trending 2 atau trending 1 eh gak tau trending berapa di youtube nah aku nonton jadi itu tuh isinya klarifikasi tentang dia mengiyakan bahwa dia tuh menghamili istrinya di luar pernikahan itu ya kan terus soal ngomong yang penting kan bertanggung jawab ini dan itu ya yaudahlah itu urusannya sekarang kita mau bahas tentang gimana komenternya jadi ada dia foto sama istrinya yang ini nih aku tunjukin lagi tunjukin aja lagi aku tuh kira mereka tuh bakal bilang dasar apa kek gitu ya yang jahat lah pokoknya ternyata enggak mereka tuh malah salah fokus ke aku aku screenshot ya ke gede ini ini giginya si yang next ngeluh ih aduh takut aku diomongin begitu kalau udah gede youtube kurang terus ada yang nih jadi mereka tuh kayak kayak salvo gitu loh guys jadi ada yang komen dari apa namanya dari Roni Wijaya 8 Roni Wijaya 8 eh 98 gigi lo kuning bang jadi dari Irwan 411 gigi lo kuning Nanti Tuhan Nanti Tuhan please ya Allah pengen maaf gigi des kalau masa kayak gini des terus lagi nih ada nih ada nih aduh gigi lo kuning katanya ampun slide kedua please gigi kuning hahaha romantis banget balik gitu katanya ya ampun malah salvok sama malah salvok sama giginya gimana sih nih ada dari apa namanya dari selfie empi selfie empi namanya nyomongin apa coba nih aku kasih pokoknya screenshotan aku bakalan tampilan semua disini nih giginya yang like sebagi jadi salah aduh gimana sih Allah guys ada aja kalian itu ya Allah aku tuh ya kalau benci sama artis atau gimana maksudnya gak benci kenapa mungkin gara-gara perlakunya aja gitu ya udah ditantan aja gitu gak sampe nulis gitu ya ampun nah sekarang kita lanjut 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 ke artis yang lain yaitu siapa coba anggap aja lah ini artis siapa coba meldi terus meldi jadi dia itu upload video yang goyangannya twack whack whack ya itulah nanti aku tampilin disini jadi sebenarnya gimana ya kalau aku liat-liat ya aku juga gak pantas nilai sih dari perspektif bagi netizen juga ya gitu ya meldi ini gimana ya aduh ya udah begitu lah pokoknya aku gak mau komentar nanti salah kita liat-liat nih komentarnya netizen di videonya dia yang di upload ini terus ini komentarnya aku kasih juga screenshot dari sinta pur dari sinta puter Ahmad tau gak dia bentuknya kayak angkat 8 mel aku juga yang ke-8 ya Allah terus awo ciput lemak kemana-mana katanya ampun apalagi aku astagfirullah adzim ya Allah ini apalagi sancevilla residence kirain ini rambak mel katanya dari renanda Mel gue mau tanya orang tua lo gak malu punya anak kayak lo kalau gue bukan siapa-siapa lo jadi malu gini terus lanjut ya ya ampun original scarlet fix gak sadar diri badan kayak ubur-ubur ngembang ya Allah bisa gak sih kalian tuh gak body shaming guys ini tuh body shaming tau gak sih guys coba yang dikomentarin itu apa namanya coba yang dikomentarin itu karyanya lagunya ini jangan badannya dong emang orang gendut gak boleh berkreasi tapi ya salahnya dia juga gak pengen upload video ini gitu ya ampun kalian bisa langsung cek instagram dia lah jangan disini nanti ngumpul haters kita lanjut vanessa jadi vanessa kemarin kan guys kalian tau lah pokoknya dia kan masuk penjara kalau menurutku sih kemarin dia ketangkep yang pas menjemput rezeki 2019 itu menurutku ya apalagi dia artis kalau hanya di penjara menurutku dengan andainya kabar berita ini malah semakin membuat dia terup jadi bukannya dia semakin kapok tapi bakalan semakin dipromosikan jadi orang tau ternyata dia lagi apa namanya seneng jemput rezeki gitu mana heboh lagi kemarin astagfir kita mau lihat dia yang upload video aku lihat juga sih video yang ASMR suara tapi suara itu kayak gila lah jadi ada komentar gini dari dari akun bernama Delawati yang melihat dia kayaknya malah sengaja makin hancur karena orang yang melihat dia udah hancur orang gimana yang melihat yang gue lihat dia kayaknya malah sengaja makin hancur karena orang melihat dia udah hancur jadi sekalian aja sama dia ditambahin yang kasihan itu ayahnya dia masih harus nanggung dosa dari apa yang dia lakuin dia berasa kayak bakal hidup lama aja gak inget kayak ajal gak inget kayak dia gak inget kayak ajal itu kapan aja bisa dateng ngeri ngerinya kalau tau-tau dijemput ajal belum sempet minta maaf sama ayah nah lu mam udah ntar ya pokoknya dia ngementarin lah pokoknya itu cepet-cepet obat pokoknya begini ya guys maksudnya kita tuh ya semoga aja ya maksudnya kita gak ada yang tau gitu jadi setauku kita mati dalam keadaan baik atau buruk itu keinginan Allah dan keandang Allah ada nih di zaman dulu masih zaman nabi-nabi apa zaman sahabat ya begitulah pokoknya yang seorang pelacur memberi makan seekor anjing tuh ternyata masuk surga loh guys masuk matinya tuh setelah itu mati gak tau juga sih ceritanya jadi kita gak bisa ngejud misalnya Vanessa sekarang lagi kayak gini terus matinya bakal masuk neraka kita gak tau gitu loh jadi ya menasehati sih ya gak apa-apa cuman jangan sok tau dia masuk neraka masuk surga gitu karena yang menentukan kita masuk neraka dan surga itu bukan seberapa baik kita tapi seberapa Allah maunya kita gitu loh jadi tergantung Allah mau naruh kita dimana gitu jadi kata ustaz banyak-banyakin doa gitu guys terus lanjut lah kemudian ada Muhammad Amin Muhammad eh Muh Dot Amin Junaidi Astagfirullah andaikan saja kamu pernah bermimpi dimasukkan ke dalam neraka mungkin kamu akan bertaubat dan tidak melakukan hal-hal yang konyol seperti ini nah kalau ditanggepin sama Vanessa apa sih Vanessa bakalan nanggepin emang kamu pernah masuk neraka gitu paham gak sih maksudnya logikinya orang yang sedang berbuat dosa kalau diceramahin dengan keras itu kayak gak masuk gitu mantul aja gitu dia mantul-mantul nah aku gak bacain yang lain gara-gara gara-gara gak beres kayaknya nih guys komentarnya kemudian kita lanjut yang terakhir yang terakhir ya guys yang terakhir dari Lusinta Luna kalian tau lah dia raja rajanya halu gitu oke Lusinta Luna ini kan lagi pacaran sekarang sama Abbas ada gosip-gosipnya kalau si Abbas ini ternyata terhashander juga ya belum terhashander sih mungkin merubah dirinya membawa dirinya seperti laki-laki jadi ada beberapa komen aku mau bacain aja lah nanti aku tunjukin fotonya yang di komen ini-ini-ini yang fotonya tuh yang cewek dari nuri.i.sari.7 ya ampun yang cewek yang mana ya katanya terus dari apa namanya dari liloveli 547 eh bansi dong eh bansi dong tunggu giliran lo di arak masa ya ampun kata-kata kayak gini bisa sampai tertulis ya maksudku kan kita tuh kalau ada sesuatu yang pengen diungkapi dicerna dulu di otak baru di dicerna dulu di otak di respon itu tuh bisa apa enggak keluar melewat melewat tulisan gitu ya kan tapi kok bisa sampai yang berarti penyaring maksudku kalau sampai bener-bener kata-kata kotor tuh keluar di tulisan itu kan tulisan itu kan kita nulis itu tuh hasil dari saringan dari otak gak sih dari hati dari otak gitu terus yang dari opavino beneran jir makhluk terhalu yang belakang mau dinyimanain juga tetep cewek nyader ya sih ya enggak salah sih emang bener dari zara lia oh jadi kakak suka main seluncuran kakak main lia banget deh apa sih kalau astagfirman nanti aku tunjukin aja lah yang skisutannya itulah beberapa komentar komentar negatif dari netizen kayak si ampun kalian tuh gak maksudku tuh ya gini guys aku tuh bukan membela artis-artis itu bukan yang harus kalian paham dan sadarin itu bahwa artis-artis itu adalah hanya sekadar manusia biasa juga gitu jadi mereka itu hanya jadi artis gimana karena keterkenalan mereka aja yang salah ada banyak sebenarnya orang-orang yang berbuat dosa di luar sana tapi mereka gak jadi artis gitu loh jadi mereka tuh sebenarnya gak ada bedanya sama manusia lain gitu loh oke itu aja konten kita hari ini kita harus menutup hari ini alhamdulillah udah selesai konten hari ini jadi kita targetnya pengen upload setiap hari doain ini guys kalian jangan lupa subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati